Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl Di video kali ini aku mau ngebahas persiapan atau hal-hal yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian daftar menjadi seorang pramugari Nah, di video aku kali ini, aku agak sedikit berbeda penampilannya Karena agak sedikit heboh ya, kali ini aku ping-ping Di sini aku mau mensponsori atau mau mengiklankan antingku Buat kalian pencinta anting, kalian bisa cek Instagram Serasi Katalog ataupun Mini Airport, itu Instagram online shop resmiku Kalian bisa order berbagai macam anting yang lucu-lucu, yang unik-unik Kita kalian bisa lihat, karena ini cetar-cetar Kalian mau tau harganya berapa, semuanya di bawah Rp50.000 Ini Rp39.000-an guys Ada yang Rp35.000, Rp30.000, Rp33.000 Ini banyak banget, kalian bisa cek Eh guys, maaf-maaf, kalian bisa cek langsung di Instagram Serasi Katalog ataupun di Mini Airport Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl Di video kali ini aku mau ngebahas persiapan Atau hal-hal yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian daftar menjadi seorang pramugari Nah di video aku kali ini Aku agak sedikit berbeda penampilannya Karena agak sedikit heboh ya Kali ini aku ping-ping Di sini aku mau mensponsori atau mau mengiklankan antingku Buat kalian pencinta anting Kalian bisa cek Instagram Serasi Katalog ataupun Mini Airport Itu Instagram online shop resmiku Kalian bisa order berbagai macam anting Yang lucu-lucu, yang unik-unik Kita kalian bisa lihat Ini cetar-cetar Kalian mau tau harganya berapa Semuanya di bawah Rp50.000 Ini Rp39.000-an guys Ada Rp35.000, Rp30.000, Rp33.000 Ini banyak banget kalian bisa cek Eh guys, maaf-maaf Kalian bisa cek langsung di Instagram Serasi Katalog ataupun di Mini Airport Kembali ke topik kita Yaitu pembahasan mengenai persiapan Atau hal yang perlu kalian ketahui Sebelum menjadi pramugari Saat aku ingin mendaftar menjadi seorang pramugari guys Masih sedikit sekali konten mengenai kehidupan pramugari Kemudian cara menjadi pramugari Pramugari itu seperti apa Itu dikit banget kontennya Jadi ekspetasi aku saat itu tuh sangat tinggi sekali Dan di luar dugaan aku Yang aku bayangkan mengenai seorang pramugari Pramugari itu hidupnya mewah Pramugari itu keliling dunia Pramugari itu terbang ke seluruh penjuru dunia Pramugari itu bisa berbagai bahasa Pramugari itu bisa segalanya Pramugari itu cantik Itu yang ada di kepala aku Kemudian aku juga membayangkan bahwa Semua pramugari itu akan terbang di segala jenis pesawat Terbang mulai dari pesawat yang cabin 1 Cabin 2, tingkat 2 Sampai cabin yang kasurnya bisa di Kursinya bisa dibaringkan Bisa jadi kasur Itu yang ada di kepala aku ketika aku mendaftar menjadi pramugari Sumpah saat itu pun Saat aku mendaftar pun Pengetahuan aku masih sekecil itu guys Masih sesempit itu Karena kurangnya edukasi, kurangnya video mengenai tentang pramugari Nah hari ini aku pengen ceritakan kalian Biar ekspetasi kalian nanti itu tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kenyataan Saat kalian ingin melamar atau mendaftar menjadi seorang pramugari Ada hal-hal yang perlu kalian ketahui Atau hal-hal yang perlu kalian pilih sejak dini Ya agak alai ya Aku cocok banget kayaknya menjadi pebawa berita silet ya Kayaknya aku jago gosip Yang harus kalian tentukan dari sekarang adalah Di maskapai mana kalian ingin melamar Di maskapai nasional kah? Di maskapai internasional kah? Contohnya Maskapai nasional ada Garuda Indonesia Ada Batik Air Ada Lion Air Ada Wings Air Ada CityLink Nam Air Sriwijaya dan masih banyak lainnya Kemudian untuk maskapai internasional Ada Arab Saudi Singapura Airlines Ada Emirates Ada banyak sekali Untuk yang internasionalnya Nah kalian tentukan dari sekarang Maskapai mana kalian ingin melamar? Internasional kah? Atau maskapai nasional? Nah ketika kalian tahu Kalian list tuh Beberapa maskapai yang ingin kalian lamar Maskapai pertama yang ingin kalian lamar Kemudian yang kedua Yang ketiga Yang keempat Dan seterusnya Supaya kalian punya cadangan Kalau saya gak diterima disini Saya mau lamar di maskapai ini Kalau disini gak diterima Saya mau lamarnya di maskapai ini Ketika kalian sudah punya list Ini aku bikin contoh ya Pertama maskapai Garuda Indonesia Kedua maskapai Batik Ketiga maskapai Lion Misalnya Misalnya seperti itu Nah sekarang kalian cari tahu Di Garuda Indonesia itu Mereka tuh punya pesawatnya apa aja sih Mereka terbang kemana aja sih Syarat mereka jadi pramuga di Garuda Indonesia itu Seperti apa? Nah kalian sesuaikan Kalau untuk Garuda Indonesia Kalian tidak memenuhi Contohnya misalnya Misalnya Aku gak tau ya syarat di Garuda Indonesia itu Seperti apa Aku hanya bikin contoh Misalnya di Garuda Indonesia itu Terbangnya tuh Kesini-sini-sini Ada rute yang kalian Kalian impikan Tapi gak ada Ya gak apa-apa Kalian bisa cari maskapai lain Yang kalian ingin gitu Yang ada rute-rutenya kalian mau Kedua Misalnya di Garuda Indonesia Tingginya Tinggi sekali misalnya Atau mungkin mereka punya Persyaratan khusus Yang kalian tuh Tidak Dari awal tuh Kalian tahu Kalian tidak memenuhi Dan itu fatal sekali Contohnya apa kak? Misalnya pendidikan Biasa ada beberapa maskapai Itu yang Minimal apa Minimal apa Tapi kalau Garuda Indonesia Setau aku tamatan SMA pun bisa Kalau misalnya Kalian ada masalah Dengan hal-hal yang fatal Atau kalian udah tahu Kalian tidak bisa mendaftar di maskapai tersebut Maka carilah maskapai Yang persyaratannya tuh Kalian penuhi Contohnya Oh aku tuh ternyata Menuhinya tuh di Line Air Group ya Tinggi badan aku sesuai Dengan Pranggara di situ Kemudian Hal-hal lainnya pun udah sesuai Yaudah Kalian persiapkan lah itu Matang-matang Sesuai dengan Maskapai yang udah kalian tentukan nih Kemudian Kalian mulai siapkan Berkas-berkas yang mereka butuhkan Kalian untuk di Line Air Group Bisa cek Recruitment Line Air Group Nama Instagramnya itu udah real banget ya Kalian cari di situ Itu udah tertulis lengkap banget Apa aja yang perlu kalian bawa Di hari pertama pendaftaran Untuk hari kedua Ketiga keempat Kalian gak usah tahu Karena nanti Kalau kalian udah keterima Di hari pertama itu Selanjutnya tuh Akan dengan mudah Kalian dapetkan informasinya Akan diberitahukan oleh tim HRD Jadi kalian gak usah nanya-nanya Orang Kak tahap kesekian tuh Ada tesnya apa-apa Itu belakangan deh Bikin pusing Itu nanti belakangan Kalian cari taunya Yang kalian cari tau tuh Mengenai hari pertama Kalau hari pertama gak udah lulus Baru kalian pikirkan hari kedua Hari kedua lulus Baru pikirkan hari ketiga Karena aku lihat ya Banyak sekali calon rambut Yang mikirnya tuh terlalu jauh Nanti tuh training Apa ya Nanti gagalnya gimana Itu terlalu jauh Kalian pikirkan dulu Hari pertama kalian rekrutman Kalau hari pertama aja Kalian belum siap Ya jangan mikir yang ujung-ujung Kalau depannya aja kalian gak lulus Gimana belakangnya gitu ya Tapi ya itu Karena aku tuh sedih dulu Tuh aku gak ada dapat edukasi Seperti ini Aku pengen kalian tuh Tahu dari awal Supaya persiapan kalian tuh Lebih siap Dan harusnya kalian ya Lebih mateng gitu Dibandingin aku dulu Persiapkan nih dari awal Fokus ke hari pertama Rekrutman saja Selanjutnya nanti Baru kita pikirkan Oke Kalau hari pertama kalian gak lulus Percuma kalian mempersiapkan hari belakangnya Jadi kalau hari pertama kalian udah lulus Baru kalian udah lulus Hari kedua kalian siapkan Hari ketiga kalian siapkan Jadi bertahap gitu Kalau kalian nanya Cuma untuk sekedar informasi Gak apa-apa Tapi kalian harus fokus Ke hari pertamanya kalian Oke Hari saat rekrutman Ketika kalian sudah tahu Maskapai mana kalian mau lamat Kalian udah tahu berkasnya apa Kalian sudah tahu persyaratannya apa Kalian cari tahu Pesawat apa yang ada di Maskapai tersebut Kemudian Ada berapa jenis mereka punya pesawatnya Kemudian Rutenya kemana aja Dan ya kurang lebih Pengetahuan umum Mengenai maskapai tersebut Supaya Oh kalian tahu nih Ekspetasinya nanti Oh iya kalau saya keterima Berarti saya akan terbang Kesini-sini-sini Oh iya ya Gak ada ke negara ini Oh iya ya Gak ada ke negara ini Kalau aku kan dulu sedih banget ya Pas aku masuk ke maskapai Ya kok gak ada terbang kesini sih Kok gak ada terbang kesini sih Gak ada maskapai Rute-rute negara Yang aku bayangkan Padahal ternyata ya Gak semua maskapai itu Punya rute tersebut Oke Nah lanjut ya Kalau kalian tujuannya Ya mencari uang Ya gak usah lalih hal-hal kayak gitu Kalau mau cari uang Ya terbang kemana saja Oke lanjut ya Setelah itu selesai Kalian mulai fokus Ke tahap rekrutmennya kalian Ini banyak sekali yang DM aku Kak Cheryl Saat interview itu pertanyaannya Apa sih Apa sih yang ditanyain Apa sih tes-tesnya Kenapa aku gak pernah menjawab Pertanyaan saat interview Karena gini Di perusahaan aku Maskapai aku Saat interview itu Setiap orang pertanyaannya berbeda Kalau aku nyampain pertanyaan Yang aku dikasih dulu ke kalian Khawatir yang aku khawatirkan Nanti kalian tuh menghafalkan jawabannya Ketika kalian Masuk ke ruangan Kayak deg-degan Karena kalian berusaha Untuk mengingat hafalan kalian Pas ditanya Kalian jadi gugup Karena kalian terlalu Terpaku Kalian-kalian menghafal Aku cuma bilang ke kalian Saat kalian mau interview Peranggugari Yang perlu kalian siapkan adalah Mental diri kalian Mulai dari penampilan kalian Kalau penampilan kalian aja udah berantakan Pas kalian rekomen Aku jamin Minder Seminder-mindernya Jatuh-sejatuh-jatuhnya diri kalian Oke Jadi kalian persiapkan penampilan kalian Apa sih penampilan yang aku maksud Bukan cantik Tapi menarik Menarik Itu gimana Kak Sheryl Ini aku ajarin Rambutnya yang rapi Gak harus Gak harus pergi ke salon Atau gimana Itu gak usah Kalian ya catok Atau mungkin kalian Ya serapi-rapinya rambut lah Gitu oke Harus dikroesan gak Kak Enggak Untuk di awal kalian boleh urai Kalian boleh ikat satu Kalian boleh kroesan Nanti kalau misalnya hari pertama Kalian dikasih Nanti kan untuk hari selanjutnya Dikasih tau ya Sama tim HRD-nya Nanti rambutnya dikroesan ya Nanti rambutnya di ini ya Tapi banyak juga Yang saat hari pertama tuh udah dikroesan Boleh Kenapa aku memperbolehkan kalian kroesan Karena biasanya Anak lulusan sekolah pramugari Itu di hari rekrutmen pertama Mereka suka mengkroesan rambut Sehingga pas kita datang Itu kayak minder Karena melihat mereka tuh rapi Jadi Kalian juga boleh kok Belajar dari sekarang Cara bikin rambut Supaya hari pertama Kalian rekrutmen Kalian udah kayak pramugari Itu oke banget Itu lebih bagus Tapi kalau kalian gak bisa Atau kroesanan kalian masih jelek Hasilnya masih kurang bagus Kalian serapi-rapinya kalian aja Secantik-cantiknya kalian aja Oke Nah setelah rambut kalian rapi Make up Make up lah Apa ya Semanis secantik ala kalian Gak usah ngikutin orang Oh dia tebal Tebal aja ya Gak Ada orang yang make up tebal Cocok Kalau kalian make up tebal cocok Silahkan Tapi kalau kalian memang cocoknya tipis Ya udah tipis aja Kalian harus bayangkan Saat rekrutmen tuh Katakan sama diri kalian Aku nih pramugari Jadi bersikap lah Sebagai seorang pramugari Aura kalian Kemudian cara bicara Kalian dirubah Mungkin ada diantara kalian tuh Masih kecil Kayak aku saat mendaftar rekrutmen Pramugari tuh Kalau kalian mau tau Umur aku 17 tahun Hampir 18 tahun Kurang 2 bulanan gitu Aku sadar Umur aku waktu itu Masih sangat muda Dan lawan aku tuh Banyak sekali Saingin aku tuh S1, S2 Saat aku rekrutmen tuh Aku melihat sekali Banyak sekali yang S1, S2 Dan Karena mereka ngerasa S1, S2 Itu biasanya mereka sombong sekali Nah tugasnya kalian disini Adalah mengalahkan mereka Dengan kerendahan hati kalian Oke Aku akan ajarin kalian guys Kalian kan masih muda nih Tapi saat rekrutmen Tunjukin kalian tuh Sikapnya dewasa Terus ramah Gak sombong Senyum kepada semua orang Datang lebih awal Kenapa datang lebih awal? Supaya kalian bisa melihat Kalau kalian datang itu Tua tuh deg-degan Gak tau apa-apa Panik Gak kenal siapa-siapa Datanglah lebih awal Gak apa-apa kalian jadi orang pertama Semakin bagus Kenapa? Setiap ada orang datang Kalian ajak ngobrol Kenalan Hai nama-amu siapa Dari mana Ya kayak gitu-gitulah Supaya kalian punya teman Semakin banyak teman kalian disana Rasa percaya diri kalian Akan semakin tinggi Oke Kalau kalian sendirian Ya kalian pasti akan kayak Aduh Gak ada teman ngobrol Akan ngerasa aneh Jadi cari teman sebanyak-banyaknya Datanglah dengan awal Aku lanjut ke Yang tadi dulu ya Belum selesai gitu ya Udah penampilan kalian cocok Make up kalian bagus Pakailah anting yang sesuai Di mini airport Di serasi katalog Ada antingnya Silahkan diorder Harganya cuma 35 ribu Atau kalian bisa order Dimana aja deh antingnya Pokoknya anting yang Ya anting-anting pramugari Nah kalau di mini airport Atau di serasi katalog Ini antingnya udah sesuai banget Oke Silahkan diorder Biar kalian tuh penampilannya Lebih cetar Apalagi kalau kalian kolesan Rambutnya itu Pakai anting dari serasi katalog Itu dijamin bagus banget Aku kasih contoh gambarnya Disini oke Nah kalau kalian gak mau beli Aku gak apa-apa Kalian bisa cari dimana saja Yang penting antingnya Kurang lebih seperti ini Jangan anting seperti ini ya Yang tepat Walaupun beli di mini airport Pilih antingnya yang benar Bukan beli yang ini oke Aku bukan bilang anting ini Aku kasih gambarnya disini Supaya kalian gak salah paham Nah setelah antingnya sudah sesuai Semuanya sudah sesuai Pakailah pakaian yang sesuai Dengan standarnya mereka Setelah aku lain air group Itu menstandarkan baju Kemeja lengan pendek Kalau dari awal Dikasih tolongan pendek Pakailah lengan pendek Jangan maksa lengan panjang oke Kak Shiro Kalau aku berhijab gimana Oke aku kasih tau dari awal Kalau lain air group Itu pramugarinya Tidak menggunakan hijab Kalau kalian rekrutman Ikut rekrutman pramugari Di lain air group Itu berartinya Artinya kalian sudah setuju Saat kerja tidak menggunakan hijab Jadi ya Kalian tidak punya pilihan Harus seperti itu Kalau kalian protes Gimana sih kak Kan aku pakai hijab Masa aku harus lepas Ya itu kan pilihan Kalau kalian Apa ya Mau bekerja tetap menggunakan hijab Ya cari maskapai Yang memang pakai hijab Oke Setelah kalian sudah menentukan Pakaian kalian Rock kalian sudah pas Rocknya guys Ini aku kasih tau Jangan pakai yang ketat banget Ataupun belahannya tinggi banget Jangan berpikir bahwa Tim HRD akan menyukai kalian Karena kalian terlihat seksi Oh tidak Itu tidak sama sekali berlaku disini ya Jadi pakai lah pakaian yang sopan Karena itu salah satu Etitudenya kalian Saat melamar bekerja Aku menyarankan kalian Pakai lah rock yang memang Sesuai Apa pas body Pas body dengan ketatu beda Ketatu sampai Gak bisa bergerak Tapi kalau pas body itu Ngebentuk badan kalian Tapi tidak ngepress Banget Oke Nah kemudian belahannya ya Yang sesuai-sesuai aja lah Kalau kalian terlalu tinggi Mereka tuh tidak akan Segan-segan menegur kalian Karena itu gak sopan Pakailah pantufel yang memang sesuai Yang bagus Kalau kalian ngerasa tinggi Badan kalian gak terlalu tinggi Pakailah pantufelnya agak tinggi 7 cm Itu di mini airport juga ada Sudah lengkap Brandnya serasi Punya aku ya Silahkan di order Ini gak sponsor Kalau gak mau beli disini pun Gak apa-apa Ini cuma contohnya Beli di tempat lain Beli dimana saja yang kalian mau Yang penting Bagus gitu Atau bisa menyesuaikan diri kalian Cari yang agak tinggi Kalau misalnya memang Badan kalian pendek Supaya Walaupun nanti Tinggi badan kalian diukur Tapi heels yang tinggi tuh Atau heels yang sesuai Dengan badan kalian Pada saat kalian Rekumen jalan Atau berbaris dengan teman-teman kalian tuh Juga bisa Membangun rasa percaya diri kalian Oh ya ini aku gak kalah pendek Walaupun kita pendek Tapi jangan Ya pasrah aja gitu aja Jangan ya Tetap pake heels yang agak tinggi Jangan yang satu batang Atau satu Jadi kalian gak lagi mau fashion show Jadi pake yang agak gede heelsnya Supaya tidak capek Selain pake heels Kalian boleh bawa pantofel Pantofel Kok pantofel sih maksud aku Apa sih Flat shoes Yang hitam formal Jadi pada saat istirahat Atau lagi menunggu Kalian boleh ya pake flat shoes Misalnya Di tempat gak resmi Ayo ke kantin sama teman-teman Silahkan pake flat shoes Digunakan flat shoesnya Supaya apa Penampilan kalian maksimal Kalo kalian cuma pake heels Seharian tuh capek banget guys Nanti kaki kalian luka-luka Kalian gak Kalian pas di tes Kenapa nih orang pincang-pincang Malah seperti itu Jadi Kalian tuh harus pintar-pintar ya Harus cerdas Melihat kondisi Situasi Oh lagi istirahat nih Mau ke kantin nih Atau gak ada tim HRD Mau pergi dua Pakailah flat shoes Biar kaki kalian tuh istirahat sebentar Biar nanti Pas mau masuk lagi ke ruang HRD Atau interview lagi Kalian tuh udah ready lagi Kaki kalian gak ada yang lecet Kalian prepare lehan saplas Biar kaki kalian tuh gak sakit Gitu-gitu ya Itu hal-hal yang sepele Tapi kalian harus persiapan ya Kalian harus cerdas Jadi pramunggal itu harus cerdas Walaupun kadang-kadang aku bego ya Terlihat bego Tapi Untuk waktu-waktu tertentu tuh Aku bisa menyesuaikan diri Untuk menjadi cerdas Oke Kemudian Tarik nafas kalian yang dalam Sebelum masuk ke ruangan Jangan lupa pakaian kalian tadi Belum selesai di setrika Jangan berantakan Kalo kalian pake kemeja warna putih Pakailah pakaian dalam atau tentop Yang Tentop tiga jari Ininya tuh gede Jangan pake tentop satu jari Karena itu jelek banget Kalo kalian pake wajah kemeja putih Terus dalamnya tuh tentop satu jari Apalagi talibra-nya kalian keluar itu Gak suka banget aku ngeliatnya Jadi pastikan kalian Kalo pake kemeja putih Ataupun kemeja lainnya Yang tembus pandang Pakailah Kaos dalam tuh yang Tiga jari Supaya kalian juga tidak jadi bahan omongan Disitu Karena kalian akan ada tertawa sama orang lain Kalo kalian datang dengan pakaian yang seperti itu Kalian sedang melamar rekrutmen di tempat resmi guys Bukan lagi mau fashion show Bukan mau main-main Bukan mau memamerkan diri kalian Jadi Tunjukin lah Diri kalian tuh sebaik-baiknya Secantik-santiknya Seanggun-anggunnya Lanjut ya Kalian harus bikin kalian menarik Semenarik mungkin Gimana caranya Supaya rekrutmen Atau tim HRD Ketika melihat kalian tuh Mereka harus yakin Kalo Kamu tuh cocok jadi pranggunggar Itu yang aku Hari aku rekrutmen tuh Itu yang aku bangun dalam diri aku Aku nge-challenge diri aku Gimana caranya Supaya Tim HRD tuh Kalo ngelihat aku tuh Oke banget nih Yakin banget Dia tuh Pasti bakal jadi pranggunggar Itu yang aku harapkan Kalian pun harus begitu Tanam kan Kota kalian Gimana caranya Supaya tim HRD Harus jatuh cinta Kepada kalian Dalam artian tuh Mereka harus Suka sama kalian gitu Suka tuh kayak Ih gila ini anak ini Cantik banget ya Bukan Ini bukan seksual Atau bukan menggoda ya Tim HRD tuh Tidak selalu cowok Tim HRD tuh Rata-rata cewek Selama aku rekrutmenter Rata-rata tuh Yang rekrut aku tuh cewek Jadi jangan pikirkan Kemana-mana Maksud aku tuh Bikin suka tuh Bikin tim HRD itu tuh Melihat kalian tuh Tertarik gitu Untuk merekrut kalian Kalian harus punya alasan Kenapa mereka harus Menerima kalian Mungkin kalian penampilannya rapi Kalian berwibawa Cara bicara kalian Baik dan sebagainya Dan poin selanjutnya Yang penting adalah Cara bicara Kenapa penting Ya karena penting lah Apalagi kalau kalian Yang lulusan SMA Kayak aku Biasa tuh Tim HRD Atau orang-orang tuh Kan suka Meragukan anak lulusan SMA Ya emang bisa ya Mereka bekerja Nah itulah kesempatan kalian Untuk menunjukkan Bahwa kalian Bukan anak SMA Biasa Anak lulusan SMA Biasa Tapi kalian sangat luar biasa Cara bicara kalian Diubah Walaupun Ada teman-teman kalian Yang alay Yang super alay Kalian ketemu di tempat Recruitment Jangan menyapa kalian Gak sama sekali Kayak gitu Kalau kalian ketemu Teman-teman kalian Yang biasanya heboh Eh real Ikut recruitment Gitu-gitu aja Supaya tim HRD tuh Nanti tim HRD dari jauh Kayak iya ampun Anak heboh banget Karena banyak banget Yang aku liat saat aku recruitment Mereka tuh alay banget Ketemu temen itu Kayak Gimana sih Kayak itu tempat resmi Itu kayak lagi Mau mendaftar kerja Jangan Kayak gitu Tim HRD pas ngeliat kalian Sudah langsung ngemes Ya ampun Mereka kok gak bisa Melihat kondisi sih Kayak gitu Jadi yang anggun gitu Dateng Eh ikut recruitment Ngomong aja kecil-kecil Nanti sampe kantin Baru kalian ha-ha Hi-hi Ketawa Terserah kalian Oke Terus duduklah yang cantik Jangan sombong Orang ngajak ngobrol Ngobrol Jangan belajar Di tempat recruitment Karena tempat recruitment Bukan tempat belajar Kalian menghafal Kalian mengitu Aduh itu salah banget Kenapa Karena orang akan melihat Kalian rendah Ih dia lagi belajar Ih dia pasti takut Mereka tau kalian tuh Tidak percaya diri Jadi belajar tuh di rumah Kalian mau menghafal Berlatih cara bicara Berlatih cara jalan Semuanya tuh di rumah Bukan di tempat recruitment Jadi di tempat recruitment Tidak Jangan lakukan hal-hal Seperti itu Duduklah yang manis Biar orang lain latihan Kalian melihat saja Kayak yaudah Aku udah prepare di rumah Di tempat recruitment Udah bukan saatnya lagi Seperti itu Kalian tuh latihan di rumah Di tempat recruitment Udah siap Duduk Cantik Manis Oke Kemudian bawalah tas kerja Yang memang sesuai Itu kerja Tas warna hitam Resmi Apa yang modelnya resmi Di serasi katalog Atau di mini airport Pun ada Kalian bisa order disana Ataupun Beli dimana saja Yang formal ya Tasnya Jangan pake tas gendong belakang Tau tas gendong belakang Yang disini Yang kayak mau berangkat sekolah Oh tidak sekali ya Walaupun kalian bawa banyak barang Tapi pakai lah Yang disamping sini Supaya elegan Pastikan barang-barang yang kalian bawa Ada sisir Alat make up tacap Ada air minum Ada bekal makanan Boleh Karena kan kalian gak tau Sampai jam berapa Atau enggak Duit jangan lupa Fotokopian Berkas pulpen Harus dibawa Supaya nanti di tempat recruitment Tidak pinjam sana sini Bawalah buku Kalau perlu catat Kalian tuh punya Jangan sampe lah Kalian tuh pinjam sana Pinjam sini Pinjam ini Pinjam itu Karena itu jelek banget lah pokoknya Kalau bisa Kalian jadi orang yang meminjamkan Jangan meminjam Karena aku pun kadang-kadang Suka pinjam bareng orang Itu rasanya enak banget guys Kadang teman tuh kayak Mereka tuh pasti mendahului dirinya mereka dulu Aku tuh dulu gak sesiap ini Kalau aku dulu pernah nonton video kayak gini Aku yakin deh Saat recruitment tuh Aku bisa the best banget Tapi karena dulu Tidak ada pencerahan seperti ini Jadi dulu aku juga agak berantakan Guys maaf Aku Kameranya jatuh Jadi harus menempel ulang disini Oke Kita lanjut Pembicaraan kita ya Belum selesai Masih panjang sekali ini Jangan di skip Karena ini penting banget Dan share ke teman-teman kalian Supaya aku lebih semangat Dan bantu aku capai 100 subscriber pertama aku Kenapa jadi iklan ya Oke lanjut Pastikan kalian bawa perlengkapan kalian sendiri Jangan terlalu banyak minjam sama orang Karena teman kalian pun nanti akan Ill feel sama kayak Kasih nih orang minjam-minjam gitu Hal-hal standar tuh kalian harus punya Ya sisi Pulpen Catat ya Ini cermin Cermin kecil gitu Yang agak gede juga boleh Supaya Biasa tuh saat recruitment Kalau misalnya di kamar mandi tuh Ngantri banget buat cermin Dan ada beberapa tempat recruitment tuh Yang gak ada cerminnya Jadi kalian siap sendiri Prepare sendiri Bawa cermin kalian Bawa hairspray buat muka Biar seger terus gitu Bawa kipas kecil Kalau lingkungannya panas Atau mungkin tempatnya panas Di kantin kalian Pake lah kipas kalian Ya jagalah penampilan kalian Sebaik mungkin Untuk di hari ini kok Satu hari aja kalian Agak-agak sedikit alay dan repot Gak usah terlalu banyak pake aksesoris Gak usah pake kalung Gak usah pake alay Yang terlalu berlebihan Jangan ya formal aja Anting jantangan Pake jantangan Jantangan tuh wajib ya Karena seorang pramugari tuh Bekerja wajib mengulang jantangan Jantangan yang disarankan juga Yang apa ya Menjadi standar Standar kami disini tuh Jantangan seperti ini Jam tangan yang ada detiknya Bukan jam tangan digital Oke Memang standarnya kita Jam tangan pahamugari tuh Udah detiknya Supaya saat emergensi Penyamanan waktunya tuh Lebih mudah Oke Detiknya tuh sama semua Jangan jam tangannya Yang gak ada detik Itu kalian bingung banget Kalau emergensi kan tuh Ini udah detik keberapa ya Kalian pasti bingung Nanti Susah mempersamaan Waktunya Kalau pas rekrutmen sih Gak apa-apa ya Jam tangannya bebas Tapi kalau kalian punya Jam tangannya yang standar Itu lebih bagus Dan warnanya hitam Gold Atau silver Coklat Masih oke lah Jangan yang pink Putih Aduh Itu sudah di luar Jangkauan sekali ya Kemudian aku lupa ini Kutik Ini kutik kuku kalian Itu penting juga ya Kalau dulu aku gak pake Sama sekali Karena aku gak kenal Hal-hal seperti itu Dan aku menyesal gitu Kalau aku dulu udah kenal ini Dan aku punya uang lebih Aku akan pake kutik Kalau kalian gak bisa pake angel Pake lah yang biasa aja lah Gak apa-apa Yang penting kutiknya rapi Setidaknya tuh potong kuku kalian Yang bersih Pake kutik bening Saja itu udah cukup Kalau kalian mau pake warna Boleh pake yang friends Kayak gini nih Yang ujungnya ada putih-putih Itu oke banget Boleh banget guys Tapi kalau misalnya Kalian mau pake yang bening saja Itu pun sudah lebih dari cukup ya Kuku kaki kalian juga Perhatikan jangan sampai hitam-hitam Cuci kaki Jangan lepas sepatu Atau ninjak-ninjak lantai Hitam-hitam kaki kalian Oke Nanti sewaktu-waktu Tiba-tiba tim reklormen Suruh buka sepatu Maka kalian akan terkejut Tim HRD akan lihat Gius Kakinya hitam banget guys Dari sekarang belajar lulur Siku kaki Siku lutut Atau mungkin ya kaki kalian Dilulur supaya sedikit lebih putih Karena dulu aku pun ditegur Itu Bukan aku sih Waktu aku reklormen Tuh ada teman aku itu Yang ditegur Karena lutut atau kakinya Sikunya tuh hitam gitu loh Kalian coba dia dibersihin Atau apa Nah kalian gimana lah Treatmentnya supaya itu Tidak kusam ya Kita kembali ke dalam tas Bawalah Apa ya Parfum Itu penting banget Tapi jangan berlebihan juga Kalau kalian orang yang bau ketek Ini kayaknya di video ini Banyak sekali iklan Tapi ini kayak iklan Tanpa sengaja ya Aku pake deorex guys Aku tuh gak bisa pake deodoran Aku gak bisa pake yang kayak orang Semprot-semprot dulu Aku pernah pake Tapi itu justru bikin aku bau Deorex ini pengganti deodoran Dia berbeda dengan deodoran Kalau deodoran itu Dia menutup bau Dengan bau yang lain Dengan aroma lain Jadi penyebab bau kalian tuh Tidak hilang Hanya ditutupi Tapi kalau deorex ini beda Dia tuh gak ada parfumnya Gak ada alkoholnya Gak ada baunya Tapi dia membunuh bakteri Penyebab bau Jadi dia menyelesaikan masalah kalian Setelah kalian pake ini Kalian gak usah lagi pake deodoran Ini pakenya cuma disemprot aja Dan aku gak pake cuma ketik ya Aku pake ke kaki Kalau biasanya kalian pake sepatu kaki Kalian bau Ini bagus banget Buat ngebunuh bakteri kalian Bakteri di tubuh kalian Nah ini solusi terbaiknya kalian Dan harganya murah banget Silahkan order di aku Produknya original Dan Aku bekerja sama langsung Aku mengambil semua produknya Langsung dari agen deorex Jadi aku udah tangan Langsung dari deorex ya Jangan ragu beli di Serasi katalog Ataupun di mini airport Kalau gak mau beli di aku Silahkan cari di lokasi terdekat kalian Namanya deorex Oke Jadi gak harus beli di aku juga sih Cuma kalau kalian yang bingung Boleh cari di aku Oke kita lanjut Nah setelah semua itu udah ready Penampilan kalian udah siap Aku jamin mental kalian otomatis Udah oke Percaya diri Saat kalian masuk ke ruangan interview Tarik nafas yang panjang Kalian gak usah mikir Mereka akan nanya apa Apapun pertanyaannya mereka Kalian pasti bisa dijawab dengan baik Karena percaya diri kalian Rasa percaya diri kalian tuh udah oke banget Udah mantep Jangan bohong sama tim HRD Kalau mereka tanya Halo Kamu dan namanya siapa Dari mana Jawab aja jujur Kamu lulusan apa Jawab Saya lulusan SMA Pernah bekerja di mana Pernah kerja apa Oh saya sebelumnya belum pernah bekerja Tapi saya Ini atau mungkin ini tempat pertama saya melamar pekerjaan Dan saya Kalau mereka tanya Kenapa kamu Mau bekerja disini Emang kamu yakin terima Saya yakin sih Karena saya Saya Gak usah pake sis Saya yakin bu Karena Saya udah prepare diri saya dengan baik Saya yakin saya bisa bekerja disini dengan baik Saya merupakan orang yang bisa bekerja sama Dengan tim Ataupun saya bisa bekerja sama sendiri Saya dapat dipercaya Saya orangnya tuh teliti bu Saya apa Terserah kalian lah Pokoknya hal-hal yang Menjadi harga jual diri kalian Saya orangnya jujur Saya bisa bekerja dengan baik Walaupun sebelumnya saya belum pernah bekerja Tapi banyak sekali aktivitas yang Apa Banyak sekali kegiatan yang sudah saya pimpin bu Saya bisa bekerja dengan baik Ya kayak gitu-gitu lah Terus Tapi gak usah lebay banget ya Yang Yang pasti-pasti aja Kalau enggak pun yaudah Jawab aja secukupnya Saya belum pernah bekerja bu Ini tempat Tempat Saya ini Pekerjaan pertama yang saya lamar Dan saya berharap Saya bisa Bisa diterima Saya akan tunjukin Cara kerja saya sebaik mungkin Atau ya Kayak gitu-gitu Oke Lanjut Kemudian setelah itu Semua siap Penampilan siap Gak usah pikir terlalu jauh Nanti yang selanjutnya Kalau kalian udah lulus Tim HRD akan Mengarahkan kalian ke depan Seperti apa Aku cerita sedikit ya Saat aku rekrutmen tuh Aku ditolak Di tahap pertama Sebelum ngapa-ngapain Tahap pertama itu administrasi Saat aku nyerahkan dokumen Mereka nolak aku Karena umur aku 17 tahun Baru pegang KTP Aku belum aku ngapa-ngapain Kayak pernah gak sih Kek diceritain Oh mana bisa Aku menjadi pramugari Pasti sampai Sampai gerbang Udah diusir Itu tuh ibaratnya tuh Diri aku Baru datang Baru ngasihin KTP Udah diusirkan 17 tahun Saat aku mau keluar dari ruangan Orangnya Jadi kan abis kalian Ini ngasihin KTP Serahin dokumen Lulusan Apa-apa gitu Kalian disurut ukur tinggi badan Nah pas aku keluar Mau keluar Si ngukur tinggi badan Ini ngomong Loh mbak Kok kamu keluar Kan kamu belum ngukur tinggi badan Oh iya bu Soalnya Saya masih 17 tahun Aku bilang gitu Kamu ulang tahun kapan Dia bilang gitu 10 Oktober bu 10 Oktober Aku bilang waktu itu Oh tunggu-tunggu sebentar Karena waktu itu Kurangnya 2 bulan ya Sebenernya pramugari itu Maksimal tuh kurang sebulan Supaya kan itu kan Waktu itu kan masih tes ya Saat tes tuh minimal Kurang sebulan Karena sampai aku training kan Memungkinkan untuk sampai umur aku 18 tahun Tapi saat itu aku kurang 2 bulan Si yang ukur tinggi badan Mungkin ya Firasat aku dia tertarik gitu Karena aku yakin banget sih Aku pede banget saat itu Ya aku Tampil semaksimal mungkin yang aku bisa Mungkin dia juga suka dengan penampilan aku Atau mungkin menurut dia pribadi Aku gak tau apa yang ada di dalam isi pikiran dia Tapi dia Suruh aku tunggu Tunggu sebentar Dia bilang gitu Gak lama kemudian dia balik Kami udah diskusi mbak Kamu boleh kok Ikut lagi rekrutman Terus yang ngecek dokumen Aku tadi tuh kayak Ya mukanya malu gak enak gitu Si yang ngecek dokumen ya Aku tuh sampe enak Tau gak aku nangis Bukan nangis sih Kayak aku udah mau nangis Hah saya gak bisa Terus dia bilang gitu Kamu gak Kamu gak gugur gitu Kamu gak kehitung gagal Tapi kamu belum daftar Kayak di belakang daftar aja tuh Kamu belum bisa gitu Jadi kamu tuh gak masuk Dalam kategori gugur Tapi kamu Kategori tidak terdaftar Ibarat itu kayak gitu Sedih banget guys Itu aku pengen nangis Itu teman aku semua kayak Ya ampun Mereka lagi rekrutman itu Sedih banget lah Sesedih itu Kayak gila aku sendiri Harus pulang secepat ini Yang lain tuh masih tes ukur tinggi badan Apa segala macam itu Aku sedih banget Pas aku mau keluar Karena itu drama banget Aku udah buka pintu guys Si ibu itu baru mahil Akhirnya Kamu dikasih kesempatan Aku ukur tinggi badan guys Terus kamu Kalian tau apa yang terjadi Saat aku timbang berat badan Berat badan aku tuh Waktu itu gendek banget 5-5 Sedangkan Tinggi badan aku tuh 149 Harusnya berat badanku tuh 49 Pas aku Nimbang Berat badan aku tuh 5 Bukan 5-5 5-4 Kalau gak salah aku 5-4 5-5 Terus Dia nulis di kertas aku 5-1 Dia turunin berapa kilo gitu Aku kaget Tapi dia bisik aku kayak gini Nanti Pada saat medical check up Berat badannya diturunin ya Guys itu aku gak pake orang dalam sama sekali Aku gak kenal sama sekali dengan dia Tapi dia nyelamatin aku Jujur aja aku pun lupa orangnya siapa Karena waktu itu kejadiannya cepat sekali Dan Aku berterima kasih banget sih dengan dia Tapi Sebenernya ya Itu bukan curang Karena dia yakin kan Menurunkan berat badan dari 5-4 Ke 5-1 Mungkin menurut dia tuh Masih masuk akal gitu Dia gak ngebantu aku sama sekali Dia cuma ngebantu Nurunin berat badan aku itu aja Tapi itu pun tanpa aku suruh Dan dia pun gak ngomong sama aku Cuma pas aku liat berat badan aku tuh Kayak Perasaan tadi aku liat 5-4 Aku ditulis 5-1 Jadi gak ada Komunikasi apapun Di antara dia dan aku Tapi dia nulisnya seperti itu Oke Mungkin Dia pengen aku Atau dia berharap Aku bisa masuk Sebagai seorang pelambunggari Mungkin itu yang ada diisi Pikiran dia Tapi itu ibu-ibu ya Aku Tidak menggoda Siapa pun sama sekali Itu bukan bapak-bapak Atau bukan om-om Oke guys Itu ibu-ibu Yang menyelamatkan saya Tapi saya lupa ibunya siapa Ya Segitu durhakanya saya ya Tapi saya mendoakan ibu itu Semoga selalu sehat Dan sukses selalu Akhirnya aku Nurunin Aku gak ada Saat itu aku Gak ada Apa ya Program diet khusus Tapi pada saat aku Medical check up Berat aku tuh Tiba-tiba di 49 kg Pas Gak tau kenapa Dan Gak tau kenapa Memang Tuhan Membantu aku Saat aku Medical check up Berat badan aku tuh Udah di 49 kg Dari cerita ini Aku pengen kasih tau kalian Jangan takut Jangan minder Jangan Apa ya Jangan merasa kalian tuh Gak ada apa-apanya Tapi Belajarlah Bekerjalah semaksimal mungkin Dan Apa ya Berusahalah Jangan lupa berdoa juga Karena apapun yang kalian usahakan Apapun yang kalian doakan Tuh pasti Tuhan bantu Pasti Tuhan kasih kalian Jalan terbaiknya Oke Kalau kalian gak lulus Di Pramugari Jangan sedih Teman aku tuh ada yang Saat rekroman sama aku tuh Dia gak lulus disini Tapi dia diterima Di maskapain lain Jadi Jangan berkecil hati Kalau kalian lulus Jangan ngeremehin teman kalian Karena bisa aja Suatu hari dia dapat Maskapain yang lebih baik dari kalian Tetap silah turamin dengan teman-teman kalian Jangan terlalu pede juga Belum tentu kalian lulus rekrutmen Tapi kalian berhasil ya Pramugari Karena tahapnya masih panjang Ada Training dan sebagainya Itu prosesnya panjang sekali Jadi jangan terlalu pede Jangan terlalu sombong Tetap rendah hati Belajar apa yang kalian bisa Jangan terlalu ngikutin orang Oh Pramugari tuh seperti ini Ada banyak sekali Pramugari yang hidupnya mewah Tapi yaudahlah Kalian hidup semana Kalian bisa aja lah Kayak Aku nih Aku tuh sengaja ya Bikin video tuh tentang Keseharian aku Kenapa aku hidup tuh Biasa-biasa aja Karena aku Pengen kalian tuh Anak daerah Teman-teman aku yang sama Kayak aku dulu daerah Tuh biar kalian tuh gak minder Kalian tuh harus tau Gak semua Pramugari tuh hidupnya Mewah Gak harus mewah Gak harus seperti itu Banyak teman-teman aku tuh Yang hidupnya tuh sederhana Tapi bahagia Bukan mereka gak punya duit Mereka tuh punya banyak duit Teman-teman aku tuh punya banyak duit Tapi mereka memang gak memilih Untuk hidup dalam kemewahan Karena mereka tahu Prioritas mereka Mereka tahu hidup mereka Kedepan tuh harus seperti apa Mereka punya rencana Mereka punya fokus Itu yang aku lagi pelajari Aku pun sampai hari ini Masih banyak kekurangan aku Aku masih kadang terkecoh Pengen beli hal-hal Yang sebenarnya tuh gak penting Ya sometimes Sekali-sekali boleh lah ya Beli sesuatu keinginan Kita yang gak penting Tapi kita suka Boleh Tapi Jangan berlarut-larut Dalam hal seperti itu Aku beruntung ya Punya teman-teman tuh Yang Selalu bersyukur Apa adanya Yang gak pernah Gengsi-gengsian Teman-teman aku Mbak Siska Sheila Berlian Ya Semualah Kak Namira Kak Yola Mereka tuh hidup dalam Kesederhanaan Gak pernah nyombongin diri Kadang kita beli barang mahal Kadang kita beli barang branded Tapi Kita gak pernah tuh Satu sama lain tuh Menunjukin Apa ya Untuk bersaing tuh gak pernah Ketika kita beli barang mahal Atau barang branded Kita tuh suka saling cerita Misalnya kayak Kak Yola Sheryl aku abis beli ini Gini-gini Gak ada dalam hati aku tuh iri sama dia Tapi tuh aku termotivasi Iya Kak Bagus ya Kita tuh seneng gitu Kita tuh Tipe orang tuh Yang saling support Jadi carilah teman yang seperti itu Aku bersyukur banget punya mereka ya Mereka tuh gak pernah ngerendahin aku Aku gak punya apa yang mereka punya Tuh mereka gak pernah ngerendahin aku Mereka ngajarin aku Ini loh caranya Seperti ini Ini loh tempatnya Gini loh cara makannya Cari teman-teman yang seperti itu Kalau kalian dapat teman-teman yang sombong Tinggalkan Masih banyak teman yang baik ya 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 Kesel aku kadang-kadang Kalau gak nemuin teman yang baik Udah hidup aja sendiri Nanti suatu hari Nanti kalian punya kok teman yang baik Kayaknya video kali ini terlalu panjang Nanti aku bikin part 2 nya Kalau kalian suka komen di bawah Aku pengen kalian tuh semangat Jangan patah semangat Belajar sebisa kalian Ya Tetap berdoa Sesuai dengan Jalannya kalian Apa yang harus kalian lakukan Lakukan lah Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi guys Karena ini video ini udah kepanjangan Thank you Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih